Hai guys, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Niki Jiki Kali ini saya mau menceritakan alur cerita dari film yang dulu sering banget Tayang di RCTI, Selama Liburan Sekolah, atau Tanggal Merah Yang berjudul, Naremon Nobita dan Legenda Raja Matari Film animasi bergenre komedi dan petualangan ini Dirilis pada tahun 2000 Menceritakan tentang Nobita dan Doremon yang tidak sengaja Membuka portal menuju masa Kerajaan Mayana Atau Kerajaan Matahari Bertemu dengan Pangeran Tio yang mukanya sama persis dengan Nobita Dan menyelamatkan kerajaan dari kutukan ilmu hitam Film ini dibuka dengan adegan kejar-kejaran Antara prajurit, pangeran, dan orang berhianat di kerajaan Yang berhasil merikan diri ke istana kegelapan di tengah hutan Sin berpindah ke seorang ratu yang terbaring lemas Belum siuman karena kutukan ilmu hitam di kerajaannya Di tempat lain, ada Nobita, Doraemon, Shizuka, Junio, dan Giant Yang lagi latihan drama Putri Salju Pake alat mimpi yang diambil dari kantong ajaib Doraemon Khusus banget intinya mah Gak jadi deh mereka Alhasil mereka pun pulang Tapi si Giant yang iseng ini malah bawa paksa pulang mesin mimpi itu Dan buat konser 100 ribu penonton di rumah Doraemon pun mau ambil balik barangnya Pake kain ajaib penukar barang Tapi gak sengaja salah teknis nih Alhasil yang keambil ke kamar mereka malah Giant sendiri bukan mesinnya Ganti cara Doraemon mengeluarkan mesin kotel kecil yang bisa diatur Mau ke tempat dan latar waktu kapan aja mereka ke kamar Giant Dengan latar waktu malam Mesinnya berhasil tunjukin Giant yang lagi tidur di malam hari Di sebelah mesin mimpi Nobita kepedean Kali ini mau jadi orang yang ambil mesin mimpi pakai tongkat yang udah dilapisin lem Tapi malah kena kepala Giant dong Bangunlah dia, diserang mereka Adegan trik menarik pun terjadi Sampai Nobita bisa keluar Tetapi mental ketemok bersama Doraemon dan Shizuka Mesin akhirnya rusak tanpa mereka sadari Dan Giant kasihan banget Shizuka pulang dianterin deh Kedepan rumah Eh tau-tau pas balik tiba-tiba ada nih hewan Apa yang namanya? Gak tau Keluar dari mesin portal Mengambur kamar Pas kembali masuk Nobita dan Doraemon shock berantakan banget Bisa dimarahin emak nih Ya tiba-tiba mereka lihat buntut si hewan pink ini Ditariklah sama Nobita Ditariklah sama Nobita Melompat dia Alhasil kabur masuk ke dalam portal Suasana di dalam portal udah beda Udah hutan Noraemon ajak mereka masuk lagi Tapi Nobita gak mau Soalnya kertas ujian yang nilai 0 Punya dia Masih dibawa sama hewan pink itu Namanya Popo Mereka pun kejar-kejaran lagi Sampai ketemu orang bertopeng Nobita sama Doraemon diserang sampai keteteran Doraemon pun keluarkan koyaku penerjemah Supaya bisa mengerti apa yang dia bilang Eh orang itu tiba-tiba berhenti menyerang Buka topeng Ternyata mukanya sama dengan Nobita Beda di kecamata aja Nobita malah dituduh sebagai si luman Dikejar lagi sampai jatuh Makin susah dibedain Bangun-bangun Si cowok yang mukanya sama kayak Nobita ini Memperkenalkan diri Sebagai pangeran dari kerajaan matahari Namanya Pangeran Tio Wah sadar Doraemon Kayaknya mereka gak sengaja Mengunjungi tempat jaman dulu Nobita dan Doraemon bilang Kalau mereka berasal dari Jepang Lah si Pangeran Tio ini gak tau Ternyata apa itu Jepang Ditunjukin deh portal menuju rumah Nobita Eh si Tio malah main masuk aja Doraemon yang panik ngintil di belakang Sementara Nobita masih kekeh nyari lembar ujian dia Pas ketemu lembar ujiannya Tiba-tiba para jurid istana datang Dan menganggap Nobita sebagai pangeran Dia pun dibawa ke istana kerajaan Mayana Diurus dikasih makan Sementara Di Jepang Doraemon kewalahan Habis ngurusin Pangeran Tio yang keponya Naozubila Segala teknologi yang ada di rumah Nobita Dibilang sihir Capek Doraemon bawa balik si Pangeran Tio ke istana Tukeran lagi sama Nobita Eh bukannya tukeran Pangeran Tio dapat ide baru Dia ajakin Nobita untuk tukeran tempat tinggal Sementara waktu di pagi hari aja Dia juga mau belajar hidup menjadi orang Jepang Untuk mengembangkan diri Supaya bisa bertarung sama Natinla Siapa itu Natinla Pangeran menjelaskan bahwa Natinla Dulu pemimpin spiritual kerajaan Tetapi berkhianat dengan menggunakan ilmu hitam Untuk mengendalikan sang ratu Dan diusir dari kerajaan Natinla ini adalah perempuan yang mengutuk kerajaan Dan kabur ke istana kegelapan di awal tadi Mereka pun sepakat untuk tukar tempat tinggal seharian Dimulai besok Nobita jadi pangeran Sementara pangeran Tio menjadi Tobita Mereka tukeran baju Juga Doraemon gak lupa untuk memberikan kantong ajaib cadangan ke Nobita Kurang baik apa coba perhatian banget Sin berpindah ke Nobita yang menjalani hari sebagai pangeran Tio Ada satu hal yang dia lupakan Bahwa dia gak punya kemampuan bela diri Dan setangkas pangeran Tio Alhasil pasti ajak latihan sama pelatih bela dirinya Ya kak omolo Nobita yang pingsan pun diurus sama anaknya pelatih Namanya Kuku Di Jepang pangeran Tio membentak-bentak Shizuka Yang datang bawa buku ke rumah Nobita Dengan angkuh dia jalan keluar dan hampir ketebrak mobil Dibawa terbang deh sama Doraemon Dan jatuh pingsan juga Kembali ke kerajaan Mayana Nobita sadar dan kenalan sama Kuku Dikasih tuh kalung Nobita yang pada dasarnya anak baik hati Lemah lembut dan gak tegaan Ya terima aja dengan riang Kaget tuh si Kuku Pangeran Tio yang dia kenal gak begitu Nobita pun diajak keliling kerajaan sama Kuku Dengan karakter dia yang ramah begitu Balik ke Jepang Liat itu mukanya Doraemon udah keteguk sembilan Pangeran Tio yang balik dari rumah Auto disambut sama emaknya Nobita Yang marah-marah ditantangin balik dong Ternyata eh eh Emaknya Nobita dilawan Makinlah diteriakin Akhirnya si Pangeran Tio ini Ngalah dan lurut aja sama emaknya Nobita Karena emaknya Nobita itu memang seram gitu kan Selesai aktivitas mereka diberi minuman Seketika Pangeran Tio keingat sama ibunya sendiri Kembali lagi ke kerajaan Mayana Yang punya kepercayaan untuk melaksanakan upacara Dengan mengorbankan orang lain Sebagai persembahan kedewa Supaya kerajaan mereka aman Dari Natinla dan diturunkan hujan Nobita si baik hati gak terima Menghentikan upacara Dan langsung ke belakang Buat mengeluarkan alat penurun hujan Dari kantong ajaib cadangannya Doraemon Hujan pun turun Perempuan yang menjadi persembahan pun selamat Setelah senja Nobita dan Pangeran Tio tegeran posisi lagi Kembali ke kehidupan masing-masing Pangeran Tio tetap punya karakter yang keras Dan ya sedikit angguh gitu Kalung yang dikasih sama kuku langsung dibuang Dan kuku pun dia usir di malam hari Pangeran Tio berlatih sama dua orang di istana Mereka kalah dan menyerah Pangeran Tio bilang kalau mereka itu gak berguna Baru aja selesai latihan Dia dengar obrolan mereka dari belakang Ternyata mereka si para lelaki ini Pura-pura kalah aja Biar Pangeran senang Dendam tuh si Pangeran Tio Gak suka diomongin di belakang Keesokan harinya Nobita dan Pangeran Tio tokeran lagi Nobita diajak latihan bela diri Sedangkan Pangeran Tio diajak berantem sama Jayan Kerusuhan pun terjadi diantara dua tempat Gak di Mayana gak di Jepang Sama aja ada kerusuhan Nobita KO di Mayana Ampe-ampe pelatihnya dibuat heran Sedangkan Pangeran Tio ini berhasil adu joto sama Jayan Shizuka datang sebagai pelerai Dan langsung hujat Pangeran Tio Doraemon dengan segenap lahir batin yang udah lelah Akhirnya ngaku kalau yang mereka lihat itu bukan Nobita Agak heran kan lho Bukan Nobita jadi siapa Singkat cerita mereka pergi ke Kerajaan Mayana Dan kenalan sama Pangeran Tio Gak lupa pakai baju yang menyesuaikan zaman itu Namun Nobita dibuat pakai baju perempuan Supaya warga kerajaan gak bingung Gak boleh ada dua Pangeran dong Pangeran Tio memerintahkan Kuku Untuk temenin para rombongan Jepang keliling kerajaan Sementara dia mau selesaikan suatu urusan Di tengah momen keliling Jayan ketemu sama pelatih bela dirinya Pangeran Minta dilatih juga Tiba-tiba heboh satu kerajaan Katanya Pangeran mau mengadakan pertandingan bola Dengan dua orang yang menjadi partner latihan semalam Kurang lebih pertandingannya seperti sepak bola Tenang bola pakai kaki Dan memasukkan ke gawang tetapi yang kalah Harus mendengarkan yang menang Bahkan boleh sampai diambil nyawanya Yang jadi masalah disini Pangeran Tio cuma sendirian Alias dua lawan satu Ia kewalahan Sampai tim lawan udah gol dua Nobita yang gak terima pun turun Dan ngebantuin Pangeran Katanya biar indah Dengan segala kekonyolan yang terjadi Akhirnya Nobita berhasil membantu Tio cetak gol Mereka pun menang Nobita diminta oleh Pangeran Tio Untuk memutuskan lawan Mereka mau diapain namun Lagi-lagi dengan baik hati Nobita meminta Pangeran Tio Untuk melepaskan mereka aja Alias Jangan dieksekusi mati Di malam hari Kuku dengan hebohnya Memperlihatkan trik main karet Yang diajarkan sama Nobita Tempoh hari Waktu jalan-jalan keliling kerajaan Tetapi kayak biasa Pangeran Tio ya Tetap Pangeran Tio Jawabannya Kasar gitu Entah ini gak bentak Atau cuma biasa Ya si kuku pun kabur Sampai nangis Lalu dia ke danau Tahu-tahu malah diculik Sama anak buahnya Natinla Pangeran Tio yang merasa bersalah Dan baru aja nyamperin Langsung mendapat pesan Dari burung suruhan Natinla Untuk datang sendirian Ke istana kegelapan Biasa kalau tidak Kuku bakal dijadikan Santapannya Natinla Dua laki yang ada di pertandingan Ternyata Nguping diam-diam Diperintahkanlah dia Sama Pangeran Tio Untuk gak bilang siapa-siapa Paginya si pelatih Nyari Pangeran buat latihan Tapi si dua laki Tiba-tiba sujud Kayak orang merasa Bersalah gitu Nobita dan kawan-kawan Datang pakai pintu Kemana aja Nobita juga main nyelonong Keluar gitu Pakai gamis Al-ala dia Menanggap pakai wig Alhasil dua laki ini Keceplosan Ngira itu Pangeran Dan nanya Pangeran Udah nolong Kuku Lah ketahuan pelatih Yang notabene-nya adalah Bapaknya si Kuku Auto panik Genggam bau Nobita Karena masih mengira Nobita ini adalah Pangeran Akhirnya Nobita ngaku deh Kalau dia itu bukan Pangeran Maka dari itu Pelatih Nobita dan kawan-kawan pun Menyusul Pangeran Tio Ke istana kegelapan Dia gak lupa untuk pakai kalung Pemberian Kuku Masuk ke dalam hutan Si Popo Hewan pink ini Tiba-tiba Dengar suara Pangeran Tio Mereka lari deh Ke sumber suara Dan menemukan Pangeran Yang tenggelam Cepat-cepat diselamatin Pangeran Tio Sempat marah Sama mereka yang datang Tapi Nobita ceramah panjang lebar Bilang mereka ini Teman Harus bersatu Ya sudah Mereka pun berangkat rame-rame Di teping air mancur Mereka ketemu Sama ular yang banyak Solusinya Mereka naik ke atas tebing Pakai baling-baling bambu Si pelatih sempat selamat Tapi dia jatuh lagi ke bawah Giant langsung nangis Ya siapa juga Yang mau kehilangan guru Mereka sudah dekat Sama istana Memilih untuk bermalam dulu Di sana Pakai alat kemah Doraemon Besoknya mereka melanjutkan Perjalanan pakai Sepatu selancar es Milik Doraemon Yang bisa memudahkan Perjalanan mereka Semudah berselancar di es Bahkan di air Tetap bisa dipakai Tiba-tiba Rintangan datang Mereka diserang Burung raksasa Pangeran Tio Bahkan dibawa Doraemon Memberantasnya pakai Kipas raksasa Juga terus Mereka diserang lagi Sama buaya Doraemon Memberantas lagi Pakai permen Karit bolan Atau Balon Mereka pun Melanjutkan Perjalanan naik Air terjun Untuk mencari Pangeran Tio Yang dibawa Di sisi lain Pangeran Tio Yang dibawa Tidak mau pasrah Sama keadaan Lantas menombak Burung-burung itu Tetapi dia pun Jatuh Sampai ke dasar hutan Dan pingsan di hutan Nobita dan kawan-kawan Terpisah dari Popo Dan menemukan Kepala batu raksasa Yang bisa bicara Padahal itu Di bawah Kendali anak buah Natila Mereka melanjutkan Perjalanan lagi Untuk mencari Pangeran Tetapi tanpa sadar Mereka malah Udah sampai duluan Di istana Di atas istana Terlihat kuku Yang sudah terbaring Gak sadarkan diri Mereka pun lari Naik ke atas istana Mau menyelamatkan kuku Tapi dihadang Sama patung raksasa Yang bergerak Shizuka Sama Nobita Aja diinjak Tapi gak Kenapa-kenapa Ternyata Itu hanya Ilusi aja Pengedalinya Ada di atas istana Anak buahnya Natila Doraemon Kasih pelajaran deh Dia keluarkan Alat tangan terbang Yang ngebawain Marica bubuk Untuk dikendalikan Sunio Ke anak buah Natila itu Mereka buat Dia bersin-bersin Gak karuan Sampai ke bawah Dan diikat naik Ketangga berikutnya Doraemon Terkena serangan Di kantong ajaibnya Sampai hangus Terbakar Lalu ada Satu anak buah Natila lagi Yang turun Bodinya lebih gede Daripada si pelatih Untuk menghadang mereka Kali ini Jayan yang pasang badan Sementara itu Nobita disuruh Naik ke puncak Untuk menghadap Langsung Natila Karena dia masih Dikira sebagai Pangeran Tio Di hutan Pangeran Tio Yang pingsan Disadarkan oleh Popo Dan tetap Melanjutkan perjalanan Dengan kaki terkilir Menuju Istana kegelapan Di istana Nobita sudah Sampai ke puncak Lantas mengeluarkan Kain ajaib Penukar benda Dari kantong ajaib Cadangan Punya Doraemon Nobita menukar Tubuh kuku Dengan kepala batu Raksasa Lalu kabur Tapi ditangkap lagi Sementara di bawah sana Jayan yang betal Sama anak buah Natila Menang Tiba-tiba disambut pelatih Yang ternyata berhasil Bertahan hidup Anak buah Natila Bangkit lagi Dan ditandaskan lagi Sama pelatih Tiba-tiba Tiba-tiba Sungumpulan orang Kerajaan Mayana Datang untuk Menyelamatkan Pangeran Teo Yang mereka kira Sekarang lagi Dicekik Sama Natila Sebuah sawutan Terdengar dari Dalam hutan Itu suara Pangeran Teo Asli Yang membelah Kerumunan rakyat Naik ke istana Meminta Natila Untuk melepaskan Nobita Gerhana Sudah terjadi Yang berarti Ritual penyantapan Oleh Natila Untuk tetap kuat Harus dilaksanakan Dia memilih Nobita Yang berada Dalam kenggamannya Dia banting Itu anak Kata sebatu Walau dihalangi Dibanting lagi Untung Nobita pakai Kalung dari kuku Yang bisa Memantulkan cahaya Untuk Mahaloh penglihatan Penglihatan Maksudnya Natila Cepat-cepat Dia gigi tangan Wanita itu Dan melemparkan Kantong ajaib Cadangan Ke Doraemon Nobita Dan Pangeran Teo Kabur Tapi dihalangi Natila Tengkorak Yang dipegang Natila Tiba-tiba Dibuat jatuh Sama alat Doraemon Yang dikenalikan Sunio Tengkorak pun Ditenang Sama Dopita Dioper ke Pangeran Teo Untuk Ditenang lagi Ke Natila Tubuh wanita itu Terjatuh Dan menua Karena saat Gerhana Tadi dia Tidak bisa Membunuh Nobita Ataupun Pangeran Teo Itulah Itulah Mereka 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 kembali Melujukan Garapan Drama Putri Salju Dengan Shizuka Yang katanya Mau Jadi Pangeran Demikian Rangguman Alur Film Doraemon Nobita Dan Legendary Matahari Kurang Lebihnya Ya Segitu Mohon Maaf Banget Banyak Kekurangan